Serangan udara Israel menghancurkan sebuah rumah di pusat Kaniunis, Jelur Gaza Selatan pada Sabtu pagi putus tempat. Dalam evakuasi tersebut, tim penyelamat menemukan tiga korban tewas dan enam orang terluka. Seperti apa kondisi terkini dan ketegangan perang Israel Hamas di Palestina, waktu Indonesia Barat sore hari ini dan juga waktu siang waktu Gaza, ada Fikri Raffiul Haq, Relawan Mercy. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas. Mas Fikri, bagaimana kondisi ketegangan Israel dan Hamas saat ini? Kondisi seperti apa Mas Fikri? Ya sampai saat ini memang tentuman-tentuman bom dari pihak militer Israel masih terus melancarkan ke seluruh Jelur Gaza. Nah, dan tempat saya berdiri di depan rumah sakit Indonesia yang berada di Kota Betlahia, Jelur Gaza Utara, saya masih terus mendengar drone yang berkeliling di atas rumah sakit Indonesia selama 24 jam. Bahkan bukan hanya drone saja, pesawat-pesawat jet tempur pun berlalu-lalang di atas langit rumah sakit Indonesia. Kondisi di rumah sakit saat ini seperti apa Mas Fikri? Ya, memang kondisi di rumah sakit sendiri memang saat ini sudah banyak sekali membeludaknya pasien-pasien. Karena tercatat lebih dari 1.400 korban jiwa yang berlalkan ke rumah sakit Indonesia. 60-80 persen adalah anak-anak dan juga korban luka-luka juga mencapai 4.500 jiwa. Sehingga dengan angka tersebut saat ini pasien-pasien banyak yang dirawat di luar ruangan karena membeludaknya pasien-pasien. Dan juga perlu dipertahukan juga lebih dari 2.000 warga Gaza mengungsi ke dalam rumah sakit Indonesia. Seperti apa, bantuan apa yang dibutuhkan saat ini terutama untuk penanganan medis warga di sana Mas Fikri? Ya, memang bantuan yang sangat urgen saat ini adalah obat-obatan di mana di seluruh rumah sakit yang ada di Jalur Gaza termasuk rumah sakit Indonesia saat ini mengalami krisis obat-obatan dan juga bahan bakar. Perlu diketahui juga memang rumah sakit Indonesia hanya memiliki 2 generator pembangkit listrik. Satu, sudah mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar. Dan sudah banyak belasan rumah sakit yang ada di Jalur Gaza sudah berhenti total beroperasi akibat memang kehabisan bahan bakar. Jalur bantuan sudah dibuka karena kemarin dari Indonesia dikirimkan bantuan. Mas Fikri, apakah sudah sampai saatnya di Gaza atau seperti apa? Ya, memang kami terus mendapatkan berita dari bantuan-bantuan yang memang ada di jalur perbatasan di Rafa antara Mesir dan Gaza. Sudah ada beberapa truk bantuan kemanusiaan ataupun logistik yang sudah masuk ke jalur Gaza. Namun, pantauan kami saat ini yang berada di jalur Gaza Utara belum ada bantuan-bantuan yang datang ke jalur Gaza Utara. Artinya, bantuan-bantuan yang sudah masuk belum bisa merata dibagikan ke seluruh jalur Gaza. Mengingat memang kondisi saat ini belum bisa memungkinkan. Karena di jalur Gaza Utara sendiri banyak terjadi pemboman. Akibatnya memang pihak militer Israel ingin memisahkan antara jalur Gaza Utara dan juga gajah bagian selatan. Oh, kondisi WNI yang di sana seperti apa? Singkat saya, Mas Fikri. Ya, alhamdulillah kondisi kami WNI yang memang saat ini berjumlah tersisa 6 orang saja dari 10 WNI dalam keadaan baik dan sehat. Mas Fikri, kami di Indonesia mendoakan yang terbaik. Semoga sehat, selamat di sana dan juga bisa kembali nanti ke tanah air. Terima kasih untuk waktunya, Fikri dari Relawan Mers Indonesia.